Dan untuk mengetahui bagaimana perjuangan para atlet kita hari ini dan beragam cerita menarik dari Paris, kita akan dengarkan kabar dari Miranti Hirzman langsung dari sana. Miranti silahkan dengan laporan Anda. Selamat malam Laura, selamat malam Pemirsa TV One. Yang menjadi highlight hari ini adalah pemerian pengalungan medali perunggu untuk atlet tunggal putri bulu tangkis Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung di lapangan Forte de la Chapelle Paris. Tentu ini merupakan kebanggaan buat kita semua. Dan tak lama kemudian dilaksanakan sebuah konferensi pers di rumah Indonesia atau tepatnya di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris. Dan dalam konferensi pers ini, Gregoria didampingi oleh pelatih CDM Indonesia, Bapak Anindya Bakri, dan juga Duta Besar Republik Indonesia, Muhammad Omar. Dan tentu saja banyak sekali pertanyaan untuk Gregoria. Dan satu hal tadi yang menarik, apa yang ingin dia lakukan setelah menerima medali ini, tentu saja menghubungi orang tuanya. Dan kedua, dia ingin sekali makan bakso. Ini tentu sekali. Pasti netizen di Indonesia, para pemirsa ingin mengirim ribuan bakso untuk atlet kita yang dibanggakan di Paris ini. Ya, kemudian ada hal yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, bahwa di cabang olahraga Panjat Tebing, atlet kita, yaitu Desak Made dan Salsabila berhasil maju ke babak selanjutnya, yaitu ke babak semifinal. Dan babak semifinal ini akan berlangsung lusa di lapangan Le Bourget Paris. Mudah-mudahan mereka dapat melaju ke babak berikutnya. Sementara di cabang olahraga yang sama, yaitu untuk nomor putra, mereka akan masuk ke babak penyisihan esok hari. Bagaimana hasilnya? Kita tunggu esok hari. Laura. Indonesia siap menyambut Gregoria Mariska dengan bakso-bakso terlezat. Kemudian Miranti, kabarnya banyak juga. Negara peserta yang membuat fanzone untuk para supporter yang datang dari negara mereka masing-masing. Nah, seperti apa fanzone di sana Miranti? Ya, fanzone yang kemarin saya datangi di Paris ini terkait dengan pesta olahraga dunia 2024 adalah fanzone Jerman yang namanya adalah Deutsches Haus atau artinya rumah Jerman. Tetapi rumah yang disebutkan di sini bentuknya bukan rumah tetapi stadion. memang berbeda dengan negara-negara lain, fanzone Jerman ini merupakan yang terbesar di antara fanzone-fanzone yang diselenggarakan oleh negara-negara peserta Pesta olahraga dunia ini dan kalau kita lihat di sana memang semuanya rasa Jerman ada layar-layar yang menyiarkan pertandingan-pertandingan yang diikuti oleh tim-tim Jerman. Terus juga ada panggung dengan artis-artis Jerman, ada makanan Jerman, bir Jerman, permainan-permainan hak Jerman dan semuanya suasananya betul-betul seperti di Jerman. Dan tidak lupa tempat itu juga dijaga oleh puluhan polisi yang didatangkan khusus dari Jerman. Laura Ya, luar biasa menarik fanzone di sana. Terima kasih Miranti atas laporan Anda.